Hai, kembali lagi di my channel Biosariexpor Pada video kali ini Saya akan membahas Hal Yang utama diketahui Sebelum terjun Di dalam dunia bisnis ekspor Sebelum Kita Terjun ke dunia bisnis ekspor Kita harus mengetahui apa dulu nih Karena semuanya yang paling utama Dan sangat perlu diketahui Untuk terjun ke dunia bisnis ekspor Yaitu adalah produknya Nomor satu produk Karena saya Informasikan produk Karena setelah kita mengetahui produk kita Kualitasnya Kelebihannya Keunggulannya apa Terus daya tariknya apa Terus daya jualnya apa Nah disini adalah Tombak yang utama kita untuk Kekuatan dari kita untuk Informasikan kebayer gitu ya Jadi Poin yang paling utama adalah Mengetahui produk Disini saya tidak menyarankan Untuk Rekan-rekan Semua langsung Buru-buru nih Cari-cari buyer Atau apa Tapi untuk Mengetahui produknya apa Masih kurang gitu kan Jadi Saran saya ya Sebelum dunia Sebelum mulai bisnis ekspor Adalah pahami dulu nih Benar-benar produknya Karena Mau Send apa Terus Setelah tahu Barangnya apa Dalami dulu Ini Kalau kita send Daya tariknya Di negara mana Jadi Dalami dulu produk tersebut Sampai benar-benar Ketemu nih Kekuatannya Atau Nilai plusnya Dari Negara kan Karena kan Di produk Ketika kita ekspor kan Pasti Harus bisa Bersaing ya Dengan negara luar gitu ya kan Jadi Jadi Otomatis Kita harus mengetahui Daya 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 Embul Atau Misalnya Power Daripada produk kita Nomor 2 Yang tidak kalah penting Harus diketahui Yaitu adalah Cara Sebelumnya Cara pengirimannya Gimana nih Karena Kita 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 Semikir Gimana Kalau mengirimnya Cara pengiriman ini Artinya Pengirimannya Melalui apa Artinya Melalui Sudara Melalui laut Melalui pesawat Sudara Yang ketiga Adalah Yang gak kalah penting Menentukan Forwarder 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 ini Sama dengan Freight ya Maksudnya Forwarder Freight Jadi Memilih Freight Forwarder Karena kan Kita Lebih sering Menggunakan Kapal Laut Yang Utama Di Perusahaan saya Lebih sering Memilih Laut Jadi Otomatis Disini Saya akan Bener-bener Ketika kita memilih Forwarder ini Saran saya Jangan langsung Hanya satu saja Saya tidak menyarankan Hanya satu Forwarder Karena kita harus Butuh Pembanding Karena jika satu Forwarder saja Bisa jadi Expensive Lebih mahal Jadi Saran saya Milikilah beberapa Forwarder Untuk Pembanding harga Jadi ketika kita Sudah Beberapunya Forwarder Kita lebih Enak untuk Memilih Apakah yang Maka A, B, atau C Itu sih Untuk Forwarder Lalu Nomor empat Adalah Memilih Sistem pengiriman Sistem pengiriman ini Apakah menggunakan FOB Atau CNF FOB Kan saya sudah Bahas ya Di Istilah-istilah yang Di ekspor Di video sebelumnya Jadi CNF Sudah Include Dengan Kalau FOB Hanya dari Di kapal saja Tapi CNF itu Sudah Include Dengan Post Kirim Tapi Tergantung Perjanjian kita Dengan Buyer Karena Kan disini Saya tidak Langsung Harga mati Menginformasikan FOB Tapi Kadang Buyer Lebih suka Memakai CNF Jadi Tergantung Perjanjian kita Dengan Buyer Semuanya Lalu Yang Yang tidak kalah penting adalah Mengetahui Peraturan FOB Peraturan Apa Kita mau Spor Barang Lalu Yang tidak kalah penting juga Dan sangat Ditunggu-tunggu adalah Nomor Delas Menentukan Cara Pembayarannya Cara Pembayaran ini Ada beberapa Rekan-rekan semuanya Misalnya Cara Pembayarannya Bisa melalui Cash Payment Cash Payment ini Secara Tunai Wartunya Ditransfer langsung cash seluruhnya Secara Tunai Atau Advance Payment Advance Disini Pembayaran di Buka DP Pembayaran di Buka Jadi namanya Advance Advance Payment Lalu Dalam Advance Payment itu Pembayaran di Buka Dalam sistem pembayaran ini Pembeli akan membayar produk kita di Buka Jadi Pembeli membayar produk kita di Buka Sebelum barang sampai ke negara tujuan Jadi Dipayar di Buka Jadi Dipay Pembayaran di Buka Lalu Ada juga Ada Open Account Pembayaran kemudian Setelah barang sampai ke negara tujuan Lalu Ada pakai LC Letter of Credit Jadi Disini Saran saya Yang mana pakai yang bagusnya Saran saya sih Letter of Credit LC Ada Ada Ketentuan Yang misalnya Pakai LC gimana nih Nanti untuk LC boleh Boleh di Googling ya Tapi Semoga ada Kesempatan Saya akan membahas Secara lebih detail Mengenai LC Cuman Perihal tadi kan Adalah Hal yang sangat Perlu kita ketahui sebelum eksplor Jadi Semoga nanti Rekan-rekan semua Jika ingin Mulai bisnis eksplor Kita Mengetahui barang Yang mau di eksplor dulu Oh ya Rekan-rekan semua Disini saya Lebih 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 Menyarankan ya Ketika kita mau eksplor Itu adalah Untuk pemula ya Maksudnya Untuk pemula Adalah Barang-barang yang benar-benar Tahan lama gitu Jangan sampai Ketika kita eksplor Karena gerai tujuan Eh Ternyata Dia udah misalnya Udah Musuk Atau misalnya Udah Tidak bagus gitu Jadi Saran saya Yang benar-benar Tahan lama gitu Jadi Bisa rekan-rekan semua Pertimbangkan dulu Jadi kita akan eksplor Karena kan yang utama adalah Makanya di awal video ini Saya menyebutkan Hal yang utama Ketika kita eksplor Itu adalah Produk Produk kita dulu nih Apa nih Komoditi Apa nih yang benar-benar Tahan lama Tahan lama Nah gitu kan Misalnya Lalu Saran saya juga Memilih produk itu Jangan langsung Seluruhnya gitu Jadi maksud saya Ekspor itu Jangan semua Pengen di ekspor Jangan gitu Karena kan Ada komunitas-komoditas tersebut Sebagian komunitas-komoditas Yang benar-benar Ada larangannya gitu ya Rekan-rekan semua Bisa di cek dahulu Lalu Ascode Di awal video saya Sudah informasikan ya Bahwa Hal yang utama Diperhitungkan Untuk ekspor Ada hal ekspornya Karena kan Enggak semua Contohnya ya Seperti beras Beras itu Ada larangan Rekan-rekan semua Misalnya larangan Larangan bukan larangan Tapi dibatasi Sorry Di sini saya larang Dibatasi Kuantitasnya dibatasi Jadi Di sini saya benar-benar Menyarankan Ke rakan-rakan semua Yang ingin bergabung Misalnya ada person ke dunia ekspor Tentukan dulu nih Produk mau di ekspor Itu apa gitu Terus Sampai Cari tahu dulu nih Peminatnya di negara mana Gitu Karena kan Setiap negara Berbeda gitu Contohnya nih Ketika kita mau ekspor ke Meksiko Mereka sukanya Apa gitu Dari Indonesia Karena Setiap negara berbeda Sukanya apa gitu Jadi Untuk Hal yang Pertama tadi Di Video ini Sudah saya bahas Semoga nanti Untuk menentukan Barang yang mau di ekspor Seperti rakan semua Bisa menentukannya ya Dan Semoga juga Video ini bermanfaat Jangan lupa Di like Dan di subscribe Thanks for watching See you di next video Bye